Coba lu periksa ini, Perdi Sambo dan Putri ini. Jangan-jangan dia menggunakan nerkoba. Karena kalau orang dia sedang fly atau menggunakan psikotropika, misalnya katakanlah sabu-sabu, dia itu akan terbawa halusinasi. Jangankan melihat kot makruk. Kudapun dilihatnya seksi. Kecuali misalnya dia tidak menggunakan nerkoba, tetapi dia memang psikopat. Salah satu ciri utama psikopat adalah tanpa norani. Yang kedua adalah berbohong. Ciri-ciri ketiga itu cenderung menyeret korban yang sangat besar. Kalau kita lihat Perdi Sambo ini, dia mengprank istana, MPR, DPR, berbagai kementerian, Kompul Nas, Kompul Nas HAM, lembaga-lembaga HAM perempuan, Polna Metro, semua diprank, bahkan lembaga propam. Karena Perdi Sambo ini kan punya datang belakang kriminal. Dia biasa mengkriminalisasi orang lain. Dan terbukti sudah banyak korban yang datang mengadu ke saya. Maka yang berperiksa berdiri ganja menurut saya adalah Perdi Sambo. 3, 2, 1, close the hard thing. Kembali lagi bersama saya, Surya Utama SIP. Dengan juga Pak Kamarudin Siman Juntak. Siap. Oke Pak, bagaimana Pak? Sudah makan? Sudah, sudah makan tadi Hoka-hoka Bento. Oke, besok makan di J-Stick Pak? Di J-Stick ya. Besok saya nih. Kita makan stik yang... Stik terenak di Jakarta Pak? Stik terenak, stik yang rasanya enak dan masaknya well done ya. Wah, mantap. Pak Kamarudin Siman Juntak. Iya. Sidang kasus Verdi Sambo. Iya. Bagaimana perkembangannya Pak? Perkembangannya satu minggu ini tidak ada karena skorsing. Oke, G20 ya? Jadi alasannya pertama untuk G20. Tetapi ketika saya katakan apa hubungannya G20 di Bali dengan sidang di Jakarta, lalu mereka ganti dengan alasan untuk evaluasi. Iya. Tetapi dalam persidangan perkara pidana, belum pernah saya dengar ada evaluasi sampai skorsing. Baru kasus ini. Baru ini? Baru ini. Nah, jadi kalau saya ibaratkan Bali itu Singapur, karena berada di luar pulau Jawa misalnya, ada misalnya KTT di Singapur, kita tidak jadi skorsing, toh? Iya. Nah, apa bedanya dengan di Bali? Sama-sama pulau di luar? Jawa. Jawa, kan begitu. Hanya bedanya kalau Singapur sudah negara asing, Bali masih negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya tidak perlu itu dijadikan alasan untuk skorsing. Kecuali misalnya mereka karena malu, takut nanti wartawan-wartawan yang ikut rombongan luar negeri atau dari besar bakat itu meliput. Kok di sini perkara pembunuhan, tetapi yang ditonjolkan adalah profiling korban. Ini kan menjadi bahan tertawaan daripada warga negara asing kan begitu. Jadi kira-kira alasan yang paling tepat sedang di skorsing apa Pak? Alasan yang paling tepat menurut saya, dugaan saya ya, mungkin jaksa agung atau hakim malu. Kalau sampai ini diliput warga negara, negara-negara beradab yaitu Eropa dan Amerika. Wartawan-wartawan lagi pada di Indonesia nih. Wartawan-wartawan di Indonesia nanti ditengok ini kasusnya, kasus apa? Kasus pembunuhan oleh jenderal. Yang dibunuh oleh jenderal itu ajudannya. Tetapi ajudannya yang dipuji-puji tidak lahir sampai dengan menjelang kematiannya, tapi maska dibunuh, diprofiling menjadi orang punya peribadian ganda. Peribadian ganda dan sebagainya itu. Itu kan jadi bahan tertawaan karena itu tidak lajim di dunia hukum kan begitu. Jadi menurut Pak Kamarudin, malu nih. Malu. Malu jadi tontonan negara asing. Tapi kalau di Indonesia nggak malu mereka. Kalau di Indonesia ini kan ini salah satu negara yang tidak punya rasa malu. Kenapa saya bilang tidak punya rasa malu? Contoh misalnya. Ada kematian ratusan orang misalnya di Kajuruan. Iya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Tapi tidak ada yang merasa malu. Iya. Bupatinya, kapolresnya, kapoldanya, gubernurnya, bangga-bangga aja tuh. Oke. Kan budaya maju terus pantang mundur, Pak. Padahal karena kita menganut budaya pantang mundur. Maju terus. Jangan-jangan sendor kan gitu. MTPM. Nah. Di Jepang, karena dia negara beradab. Ada si orang menteri tenaga kerja. Iya. Sedang main golf. Iya. Tetapi di situ lainnya ada buru yang tidak sejahtera unjuk rasa. Ketika ditanya, menterinya di mana? Main golf. Karena main golf ini kan olahraga orang-orang sejahtera. Iya. Malu dia mundur jadi menteri. Bahkan tidak sedikit yang huru arah hiri. Iya. Bunuh diri karena rasa malu. Tapi di sini, muka tembok semua. Iya. Rajin beribadah, tapi tak bertuhan. Rajin beribadah, tapi rajin korupsi. Iya. Kan begitu. Ini kan muka tembok ini. Nah. Sama halnya juga dengan misalnya. Orang-orang yang diprank atau ditipu oleh. Perdisambo. Oke. Peristiwa pertama kali disebut tembak-menembak. Iya. Mengakibatkan. Joshua meninggal dunia. Kenapa terjadi tembak-menembak? Karena Joshua memperkosa. Atau dituduh memperkosa. Putri Chandrawati di kamarnya. Oh, ini hasil persidangan ini, kelanjutannya kan udah gimana? Sedangkan Joshua ada di pos depan. Iya, iya. Di taman. Jarak taman dengan kamar 20 meter. Iya. Bisa-bisanya, almarhum Joshua memperkosa putri di kamar dengan jarak 20 meter. Padahal salah satu apa namanya itu ciri-ciri permurkosan itu adalah unsur kekerasan seksual. Yaitu alat kelaminnya pria itu dipaksa masuk ke dalam alat kelaminnya wanita. Oke. Dengan jarak 20 meter. Oke, panjang banget. Panjang banget ini alat kelaminnya kan begitu. Iya. Berarti saya menilai disini, bahwa putri ini mengalami halusinasi atau ilusi. Demikian juga Perdisambo. Kenapa? Dia lagi pernah menonton film misalnya buatan Hollywood. Di mana ada semacam akar-akaran dari luar rumah itu bisa masuk ke celah-celah pintu jendela untuk menjerat atau menarik urbannya. Jadi dia lagi-lagi membayangkan Joshua di taman tapi alat kelaminnya masuk dari celah-celah pintu jendela itu masuk ke dalam kamar. Oke. Lalu karena tidak terbukti laporannya itu tentang pelecehan di Duren 3 dari di uji oleh penyidik Polri. Udah di SP3. SP3 termasuk ancaman pembunuhan dari SP3. Maka diperpanjang atau dipindah lokusnya menjadi kebagelang. Tambah panjang lagi alat kelaminnya itu menjadi seperti saluran pipa yang sangat panjang. Angkutan pipa air atau ankiat pipa minyak itu kan menjadi ratusan kilometer. Makin tak rasional lagi. Lewat tol. Lewat tol. Maka saya katakan, coba lu periksa ini, Perdisambo dan Putri ini. Jangan-jangan dia menggunakan nerkoba. Oh jadi? Jangan-jangan dia menggunakan apa namanya itu? Sabu-sabu. Oh jadi ada dugaan? Saya menduga. Menduga. Karena ciri-cirinya itu mirip. Iya. Karena kalau orang dia sedang fly atau menggunakan psikotropika. Misalnya katakanlah sabu-sabu. Dia itu akan terbawa halusinasi. Iya. Dia itu akan terangsang juga. Karena sabu-sabu itu salah satu pemicu rangsangan. Iya. Untuk melakukan penyalahgunan seks. Maka saya katakan kalau orang menggunakan sabu-sabu. Misalnya dia wanita. Jangankan melihat kot makruk. Kudapun dilihatnya seksi kan saya bilang begitu. Karena pengaruh daripada psikotropika ini. Itu sebabnya psikotropika itu dan atau obat-obat terlarang itu dilarang. Kecuali untuk kepentingan medis. Dan mengapa ketika apa namanya pasien sedang di bedah atau di black oleh dokter misalnya oleh dokter bedah. Dia dikasih psikotropika ini kan tujuannya kan supaya dia bahagia ketika dia merasakannya. Iya. Nah itu sebabnya kita juga menduga jangan-jangan orang ini sedang fly. Baik Putri Chandrawati maupun Putri Sambu ini. Sedang fly karena menggunakan? Karena menggunakan psikotropika ini. Narkoba berarti? Nah ketika efeknya itu hilang. Dia tidak bahagia tapi ketakutan biasanya. Oke. Ada semacam ketakutan, kegelisahan dan cuman. Karena saya ini kan penegak hukum sudah lama. Katakanlah saya sudah 15 tahun. Saya sudah beberapa kali berinteraksi dengan korban-korban penyelagunan psikotropika kan begitu. Atau obat-obat terlarang kan begitu. Mereka saya perhatikan seperti itu. Ketika dia lagi gunakan dia happy. Tetapi ketika dia tidak lagi barang itu. Jangankan apa yang kasihnya ibunya sendiri pun ada beberapa kali saya temukan di cekek gitu loh. Dia tidak melihat lagi sebagai ibunya. Tapi dia angkat ibunya ini ke atas sampai lehernya dibikin seperti leher ayam lagi di cekek gitu loh. Karena kenapa? Karena sangat berbahaya dampaknya. Kecuali misalnya dia tidak menggunakan narkoba tetapi dia memang psikopat. Kalau dia psikopat memang juga pelakunya seperti itu. Ini siapa yang diduga psikopat? Katakanlah Perdisambo misalnya. Psikopat itu kan ciri-cirinya salah satu saya baca daripada buku Robert Deher. Robert Deher itu adalah konsultan terkemuka dari FBI. Dan itu bukunya adalah buku bestseller di Amerika. Judulnya Without Consent atau Tan Panurani. Salah satu ciri utama psikopat adalah Tan Panurani. Tidak ada nuraninya. Tidak ada nuraninya. Tidak ada perasaan. Dan betapa berbahaya penegahukan hukum Tan Panurani. Yang kedua adalah berbohong. Dia pembohong besar. Bahkan perbuatan mulut, kaki dan tangannya tidak diakuinya. Bahkan mulut, tangan, dan kakinya pun dianggap bukan mulut dan tangannya. Nah, ciri-ciri ketiga itu adalah cenderung menyeret korban yang sangat besar. Karena dia merasa dia adalah orang sempurna. Maka dampaknya adalah dia bisa mengibatkan orang lain menjadi korban. Seperti halnya misalnya kalau kita lihat Perdi Sampo ini, dia mengprank istana, MPR, DPR, berbagai kementerian, Kompul Nas, Kompul Nas HAM, lembaga-lembaga HAM perempuan, Polona Metro. Semua diprank. Bahkan lembaga propam diprank sama dia. Atau ditipu. Bahkan pengacarannya. Kan begitu. Nah, ini ciri-ciri psikopat. Yaitu menyebabkan banyak korban. Dan ciri-ciri itu ada di Perdi Sampo. Ada di Perdi Sampo. Dan faktanya kemarin juga begitu. Jadi oleh karena itu, maka perlu profiling sebetulnya oleh jaksa maupun oleh terutama penasihat hukumnya. Untuk pembelaan bagi Perdi Sampo. Bukan memprofiling korban. Karena korban dia tidak bisa membelah diri. Tidak bisa diuji. Dan korban itu kalau dia diburuk-burukan. Itu justru merupakan pembunuhan karakter dan juga apa namanya itu, criminal profiling. Karena di dalam persidangan sekarang sudah ada upaya untuk memprofiling korban ya. Nah, ini yang kita sesalkan. Karena kan, kenapa saya sesalkan? Karena hakim menerima keberatan daripada Perdi Sampo dan atau Penasihat Hukumnya bukan pada posisi keberatan. Keberatan itu kan harusnya diterima oleh hakim adalah ketika baru saja jaksa membacakan surat dakwaannya. Maka ada kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan surat keberatan. Karena itulah momen keberatan yang tepat. Yang dalam istilah keberatan disebut eksepsi. Saat dakwaan ya. Saat dakwaan telah dibaca atau segera telah dibaca. Nah, maka setelah penasihat hukum atau terdakwa mengajukan keberatan, disertai dengan surat keberatan, poin dan poin-poin keberatan, tidak menyangkut pokok perkara, tapi menyangkut surat dakwaan. Apakah surat dakwaannya sudah menulis syarat formal dan atau matril. Formal misalnya diberi tanggal, kemudian diberi identitas yang lengkap daripada terdakwa, beserta penangkapan penahanannya secara utuh, sejak kapan sampai kapan. Kemudian surat dakwaannya ditandatangani oleh jaksanya. Itulah syarat formal. Kemudian syarat materi ini adalah surat dakwaan dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perusahaan tindak pilihan dilakukan atau ditudukan dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian itu dilakukan secara lengkap kan begitu. Inilah syarat materi. Kalau tidak terpenuhi, akibatnya batal demi hukum. Dan itu diatur dalam pasal 143. Kuhab, Junto, pasal 156. Kuhab kan begitu. Apakah pengadil itu berwenang atau tidak mengadili perkara itu kan begitu. Nah, itulah momen. Tetapi kalau momen itu sudah lewat dan sudah ditanggapi oleh jaksa dan sudah diputuskan oleh majelis hakim melalui putusan antara atau putusan selah, dengan menolak surat keberatan itu, maka pemeriksaan lanjut. Yaitu mulai pemeriksaan saksi, mulai daripada pelabur atau korban, kemudian saksi-saksi lain. Semua saksi yang diajukan oleh jaksa disebut saksi e-chars atau saksi yang dianggap memberatkan. Setelah itu masuklah nanti kepada saksi yang dari terdakwa. Terdakwa. Disebut dengan saksi e-chars atau saksi yang meringankan. Nah, setelah itu masuklah kepada pemeriksaan-pemeriksaan bukti-bukti. Kalau masih ada yang belum selesai diperiksa, masuklah kepada tuntutan atau rekusitor. Setelah rekusitor, baru masuklah kepada peledoy, kemudian nadar rekusitor, nadar peledoy, barulah putusan. Itulah mekanisme. Tetapi ketika pemeriksaan saksi muncul lagi keberatan seperti kemarin, ini yang tidak lajim dan tidak dikenal oleh hukum acara. Tidak ada pernah dalam hukum acara? Tidak ada. Tidak dikenal dalam hukum acara. Dan baru kali ini ada keberatan diajukan oleh terdakwa hukumnya pada momen pemeriksaan saksi. Oke, baru sekali ini ya? Iya. Dan ajaibnya, hakim membiarkan, bahkan dia ikut membacakan surat keberatan tersebut. Dan membiarkan almarhum yang sudah meninggal di profiling terus. Ada undang-undang ya kan? Orang yang telah meninggal gak bisa di... Tidak boleh. Menista orang yang meninggal itu tidak boleh. Bahkan itu pelangkaran pidana. Jadi ini hakim membiarkan kejahatan pidana di ruang pengadilan. Ini ajaib ini. Oke, kemarin kan mengenai profiling dari mereka, yang memperfiling almarhum Joshua. Yang dibilang katanya tepramen, terus suka ke dugem, ke kelap malam, dibilang lagi keperibadian ganda. Gimana itu? Jadi begini, saya ini kan turun tangan juga macam penyirik. Melakukan investigasi, melakukan penyirikan walaupun itu bukan kewenangan saya, tetapi karena saya tidak disuka membuka oleh perkara ini, maka saya yang aktif. Harusnya ada penyirik yang aktif. Saya sudah turun ke Jambi. Tepatnya di Sungai Bahar. Saya sudah bertemu dengan teman masa kecilnya. Semua menyatakan Joshua itu anak yang baik. Saya sudah bertemu guru-gurunya. Atau mantan guru-gurunya. Semua mengesankan bahwa Joshua itu anak yang baik. Saya sudah bertemu ayah ibunya. Ayah ibunya baik. Kakak adiknya baik. Semua berperilaku baik. Jadi, saya sudah bertemu dengan teman masa dewasanya. Saya sudah bertemu dengan kekasihnya. Semua menyatakan yang baik. Lalu kepada siapa kita percaya? Ada filsafat orang Batak yang menyatakan Dangdaw tubi syabbonana. Dangdaw tubi sebenarnya tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Artinya, buah itu pasti jatuh dekat-dekat dengan pohonnya. Karena kalau dia jauh, disarut babi. Kalau kalau dia jauh, dimakan oleh ternak. Kan begitu. Jadi, artinya, karena ayah ibu Joshua orang baik, kakak adiknya orang baik, maka saya yakin juga Joshua orang baik. Karena semua teman-teman masa kecilnya dia baik, meneritakan baik. Teman gerejanya meneritakan baik. Kekasihnya meneritakan baik. Guru-gurunya meneritakan baik. Masuklah kita ke Jakarta. Di BRIMOP dia terbaik. Sniper terbaik. Maka direkrut ke Jakarta dari Jambi. Di Pidumpolri dia terbaik. Maka direkrut oleh Perdisambu menjadi Ajudan. Ajudan dia terbaik, bahkan diberi kesempatan jadi pengawal istri. Istrinya menilai paling baik. Bahkan dia ulang tahun dikasih caption, Joshua ku. My best bodyguard. Bahkan dianggap sebagai teman juga. Dianggap juga sebagai anak. Kemudian dikasih caption yang bagus-bagus. Bahkan menjelang hari kematiannya pun, dia masih dipotret di Magelang, tanggal 4 atau tanggal 3 itu. Lagi menyetrika baju anak-anaknya. Dikasih caption. Sebagai pria tangguh, pria perkasa, multitalenta, bingung mau kasih gaji berapa saking baiknya. Itulah penilaian putri. Sampai dengan menjelang hari kematiannya. Lalu ulang tahun. Pernikahan itu yang ke-22, Perdisambu dengan istrinya. Kue ulang tahunnya pun disiapkan oleh Joshua. Saking hormatnya dia kepada bosnya itu. Kepada Perdisambu maupun kepada putri itu. Disiapkan ke ulang tahunnya. Dan ada videonya. Dan ketika peraihnya ulang tahun itu, putri menyuapkan kue itu kepada suaminya, termasuk kepada para Joshua. Termasuk kepada Joshua. Nah, pertanyaannya. Sejak kapan Joshua ini menjadi buruk di mata mereka? Oh, tiba-tiba besoknya terbunuh. Setelah dibunuh. Bahkan di malam menjelang pembunuhan itu, antara tanggal 7 ke tanggal 8, dia masih dipanggil ke kamarnya. Curhat 4 jam. Apa? 1.4 jam. Kemudian, nginap di rumah yang sama, di Magelang. Dari tanggal 7 ke tanggal 8. Tanggal 8 masih ditemani atau dikawal dari Magelang ke Jakarta. Itu untuk putri. Untuk Perdisambo. Perdisambo sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Dia masih dapat promosi. Promosi dari Ajudan menjadi turut serta di dalam Satgas Merah Putih. Tidak semua anggota Polri direkrut masuk Satgas Merah Putih. Harus orang-orang pilihan dia atau orang-orang pilihan daripada Kapolri. Karena ketua Satgasnya adalah Kari Peropan Polri dalam hal ini Perdisambo. Lalu, apakah Perdisambo dan Putri mau mengatakan oh dia dipromosikan karena dia paling buruk? Ya, logikanya nggak masuk ya. Berarti dia kepribadian ganda mempromosikan yang paling buruk. Nah, tapi kan yang dibilang kepribadian ganda kan sekarang justru di profilingnya ke Joshua kan. Nah, ini karena saya melihatnya ya. Karena Perdisambo ini kan punya datang belakang kriminal. Dia biasa mengkriminalisasi orang lain. Dan terbukti sudah banyak korbannya datang mengadu ke saya. Mulai dari masyarakat biasa sampai dengan notaris atau ahli hukum termasuk para pokokat mengadu ke saya korban kriminalisasi dia. Oh ya, apa aja? Jadi dia tidak ada yang misalnya salah satu yang menonjol itu objek rumahnya di Jakarta Selatan. Ya. Notaris ini membeli rumah. Ya. Rumahnya dibeli dengan cara-cara yang sah. Ya. Dari pria kakak beradik. Merupakan warisan dari ayah mereka. Nilai rumah ini 30M. Kemudian 7-8 tahun kemudian pas kau meninggal satu di antara para pria penjual ini jandanya atau istrinya membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Karena si janda ini meminta bagian daripada si notaris ini. Ya. Dulu waktu suamiku menjual ini aku tidak dibagi uangnya. Maka aku sebagai istri berhak juga dapat bagian. Ya. Karena tidak ada tanda tanganku di situ. Notaris menjawab kau tidak memerlukan tanda tangan karena ini bukan harta gonoginimu. Ini warisan dari Inilah warisan dari orang tua mereka. Itulah penjelasan notaris. Karena dia tidak mendapatkan bagian sebagai janda maka dia membuat laporan polisi penipuan penggelapan. 378-372. 378-372. Ya. Tidak berjalan laporannya. Lalu si wanita ini mengadu kepada salah satu tokoh keturunan Timur Tengah Kaya Raya. Oke. Nah. Lalu si tokoh ini tidak usah disebut namanya tapi sudah bicara sama orang ini sama anaknya diduga dekat dengan Perdisambu. Waktu itu Perdisambu ini jabatannya Dirtibidum Polri. Dirtibidum. Maka perkara di Jakarta ditarik ke Polda. Mabes. Mabes Polri. Mabes. Mabes. Ditangkap dan ditahan notaris pembeli rumah ini. Oke. Dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Apa Pak? Berubah jadi pasal 263. Tadi ini laporannya 372-378. Lalu yang dimaksud dengan 263 apa? Notaris ini berpraktek di Kerawang. Iya. Waktu membeli rumah ini. Syarat untuk bisa berpraktek di Kerawang atau di daerah lain biasa itu harus dia jadi orang lokal. Iya. Maka dia menggunakan jasa untuk mengurus KTP-nya di Kerawang. Iya. Maka jadi dia punya KTP Kerawang. Iya. Sebagai batu loncatan untuk masuk Jakarta. Keluar KTP-nya dan ketika dia membeli rumah ini dia gunakan KTP Kerawang. Iya. Paham maksudnya kan? Iya. Maka karena tidak terbukti 372-378 lalu dia perintahkan anak buahnya mencari apa saja yang bisa dianggap salah ibarat memeriksa di stop ini mobil sudah periksa SIM ada STNK ada BPKB ada lampu semua ada dicari pentilnya. Nah ini pentilnya kemana kan gitu. Nah karena kesalahan ibarat tidak ditemukan maka diperiksalah KTP-nya. Kenapa dia menggunakan KTP Kerawang membeli tanah di Jakarta Selatan senilai 30M Lalu entah bagaimana cara dia menakuti kepala desa ini maka kepala desa ini mengatakan ini KTP dari desa saya tetapi saya ragu apakah ini tanda tangan saya atau bukan saya tidak tahu apakah ini tanda tangan atau bukan artinya keraguan daripada kepala desa itu tiba-tiba nah maka dijadikan tersangka dia pemalsuan identitas KTP Iya Pertanyaannya apa hubungannya dengan jual beli dimana ibu notaris ini membeli dari suami sih Iya Si perempuan janda ini Akhirnya gimana dikasih sini Ditahanlah dia 6 bulan Iya Mulai daripada kepolisian sampai ke pengadilan Di pengadilan dia bebas murni Di makam agung Dan setelah itu tidak ada Setelah dia datang dia mengadu ke saya Iya Setelah jadi tersangka ini Pertanyaan di Sampo Dia ucapkanlah itu Sampi korban Itu satu Di Polda Metro Ini termasuk melibatkan yang Wadernya Yang sudah dipetriha Siapa? Ada Jiri segian Oke Ada apa namanya itu Orang Membeli tanah Di Jakarta Pusat 65 miliar Orang cair di sini Sekarang jadi klien saya Dia beli 65 miliar Ini tanah Dengan cara kredit ke bank Tentu Tentu namanya Mengkredit ke bank Tentu bank Menerjunkan notaris Iya pasti Melibatkan Menseleksi semua Administrasinya Peristiwanya Sekitar 2010 Lalu Turunlah Fasilitas Kredit Lalu Lunas Dalam 5 tahun Iya Lunas Kemudian Namanya orang cairnis Dia pengusaha Jarang orang cairnis Menyimpan sertifikat Di rumah Karena mereka Rasa-rasa Bebisnis Maka itu Sertifikat Selalu disekolahkan Maka disekolahkan lagi Itu sertifikat Di bank lain Iya Dapat lagi pinjaman Iya Tentu Lebih besar lagi Dari situ Iya Dari pinjaman itu Katakanlah dapat Misalnya Dalam tanda pitik Misalnya 65 M Iya Dialirkan sedikit Ke istrinya Karena tugas suami Mencari uang Buat Istri Dialirkanlah Satu setengah miliar Buat istrinya Maka dicicil lagi Ke bank Seperti biasa Kemudian lunas Iya Lalu Ada seorang wanita Tiba-tiba Mengklaim ini rumahnya Iya Yang Jakarta Pesat ini Karena Luasnya kurang lebih 2000 meter lebih Cocok bikin hotel Iya Dan kalau dijual ke hotel Bisa ratusan miliar Iya Membuat laporan Di Polda Metro Yang menangani Kamnek Ya Kamnek itu Subdit 1 Unit 5 Iya Lalu setelah ditangani oleh Kamnek Dipanggil Laini Pria Cina ini Pengusaha ini Langsung tersangka Langsung tersangka Pemalsuan Jadi dia bilang Dia membeli Objek ini Dari orang yang salah Walau udah pernah Masuk bank kan Sudah pernah masuk bank Dan masuk bank lagi Iya Udah dua kali masuk bank Waktu dia ditangkap Dia masih terheran-heran Kenapa saya harus ditangkap Saya membeli lewat bank Lunas di bank Saya sekolahkan lagi ke bank Iya Lalu masalahnya dimana Dia masih kuat Dia ditahan Yang menjadi tidak kuat Sama dengan tadi Yang saya bawa kesini Iya Ketika istrinya disasar Iya Maka dipanggil Istri tersangka Tahu tersangka apa dibikin? Apa? TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang Karena uang itu mengalir ke istrinya Karena uang dari bank kedua itu Mengalir ke istrinya Iya Ancamannya kan tau sendiri 20 tahun itu Iya Maka dia melihat istrinya Masih sangat cantik Dan muda Anak-anaknya Masih kecil-kecil Kalau aku di dalam Istri ibu pun di dalam Walaupun ini kejahatan Kepada kami Bagaimana nasib anakku Bagaimana nasib istri Kekasihku Istriku kekasihku ini Belahan jiwaku Harus sama-sama Sama di Di dalam Penjara Atas sesuatu hal Yang kami tidak tau Iya Tetapi Si penyidik ini Bersama si Pemimpin-pemimpin Penyidik ini Mengatakan Iu melepas rumahnya Atau mau istrinya Ditahan juga Oh ada negosiasi Seperti itu Kawaran seperti itu Iya Maka dia dengan Tutup mata Dipanggillah Sama penyidik notaris Maka terjadilah Peralihan Hibah Gila nih Di Kamnek Polda Metro Jaya Seperti itu Seperti itu Ini masih baru-baru ini Gak percaya saya Serius Buktinya saya pegang Iya Maka dihibahkanlah ini Di Polda Metro Jaya Di Kabnek Di kantor polisi Polisi terus serta disini Polisi Polda Metro Jaya Biar kalian tau Dosa-dosa mereka ini Maka Maka Loss lah Senilai 65 miliar Lebih Hilang tuh Dihibahkan Kepada perempuan pelabunan Dan mereka bagi bagian uangnya Siapa perempuan ini Cepunya polisi Cepunya polisi Dengan danil Yang menjual ke kamu ini Telah mati tahun 2009 Dia beli pertama kali 2010 Bagaimana caranya Orang mati bisa menjual kamu Kata-kata yang Iya Iya Awalnya dia masih percaya itu Berarti ada orang yang mengaku-ngaku Menjual tanah itu Menjual Iya Orang hidup Padahal ini sudah mati Iya Itu lihat awalnya di pemikiran dia Dan ternyata Faktanya Kemudian Sebentar dulu Iya Penasaran pak Karena sudah diserahkan rumah ini Kepada polisi Iya Dan atau kepada pelapor Hilang 65 miliarnya Seketika di kantor polisi itu Hanya karena istrinya Diancam ditangkap dengan TPPU Dan sudah saya pegang Semua surat tersangkanya Keluarlah Dari Dirti Pidun Polda Metro Direktur Tindak Pidana Polda Metro Jaya Tidak ditemukan Tindak Pidananya Padahal sudah tersangka ditahan Iya Jadi dia SP3 Karena tidak ditemukan Tindak Pidana Iya Loh Kalau tidak ditemukan Tindak Pidana Kenapa ditangkap dan ditahan Iya Setelah beralih rumahnya Dihibatkan Iya Lalu dia Mengeluarkan Pendetapan Tidak ditemukan Tindak Pidana Paham kan Paham Sampai disini Awalnya Bapak ini Ikhlas demi istrinya Oke lah Hilang rumah Yang penting istri Selamat Kekasih hati Belahan jiwa Iya Selamat dan anak-anak Iya Tetapi dia trauma Kadang dia bangun jam 1 Kadang bangun jam 3 Tidak bisa terima Iya Ketika diterima Dia merasa seperti Bukan manusia Kok gue cari duit Begitu susah Tapi hilangnya Begitu mudah Iya Maka otaknya Berkecamuk terus Tadinya dia muda Jadi merasa tua Iya Karena tidak bisa menerima Dengan keadaan ini Betapa jahatnya Penegakan hukum Di negerimu ini Gitu loh Akhirnya datang kantor saya Mengadu Awalnya pun saya gak percaya Tapi begitu saya periksa Fakta-fakta itu semua Lalu Saya melakukan investigasi Ternyata di 2012 Dua tahun pas dia beli Atau tiga tahun pas kata Polda Metro sudah meninggal orangnya Orang yang sama ini Masih transaksi di kantor notaris lain Masih ada Jual beli tanah juga Jadi ini ada Wah Iya Iya Lalu ku telpon notaris itu Apakah betul nama ini adalah Dia orang-orang itu Dia transaksi dengan akta nomor sekian Betul pak Apakah betul dia para pihak Betul Apakah dia sebagai penjual ya Lalu mengapa Polisi mengatakan Orang ini sudah meninggal tahun 2009 Sedangkan di tahun 2012 Dia masih transaksi Ini sekarang Sekarang saya kerjakan Lagi saya lidik Oke Karena tidak mungkin Polisi melidik ini Karena pelakunya polisi Iya Iya Nah Gimana yang saya katakan Ini ada daftar dosa-dosa mereka ini Nah hubungan dengan Ferdi Sampo apa Di kasus ini Salah satu Tim daripada dia itu adalah Yang di PT DH di Poldo Metro itu Oh Jerry tadi Wadir Iya Dan kawan-kawan gitu Iya Jadi Yang mau saya katakan Mau sampai kapan kita biarkan negeri seperti ini Iya Oke lah orang-orang ini Korban-korban ini tidak berdaya Mereka ini Hanya bisa berdoa Kepada Elohim Atau kepada Tuhannya Tetapi kita sebagai penegak hukum Mau kita biarkan sampai kapan Iya Model-model penegakan hukum Pemerasan seperti ini Iya Saya tidak ikhlas Saya lebih baik mati daripada Hidup melihat seperti ini Oke Saya tidak ikhlas Saya tidak ikhlas Nah kebatin Menonton kejadian-kejadian seperti ini Oke Sama seperti yang Bulan lalu saya bawa ke sini kan Udah sebelum belum Wanita yang diperkosa Oke Dua tahun dia memperjuangkan haknya Di SP3 kan Bahkan diuangkan 120 juta Iya Kemarin itu videonya yang abang bikin itu Saya kirim ke Apa itu Kemarin skrim Oh Pak Agus Pak Agus Iya Saya harus puji dia Iya Begitu ditonton itu videonya Langsung video itu di caption Dikasih ke Karwa Sidik Wah marah Gelar Gelar ini di indah Maas penyidik ya Kebetulan di waktu yang sama Saya sudah ajukan juga Permohonan gelar ke Karwa Sidik Saya sudah gelar juga di meja Pak Karwa itu Pak Jendral itu Jadi saya adukan kepada kabar reskrim Saya adukan juga Karwa Sidik Pakai surat Kemudian Dua-duanya saya surati Dan kemarin kita sudah dipanggil oleh Salah satu Kombes Iya Sudah kita paparkan Dan Senin besok Iya Ini gelar perkara Wah marah Jadi saya juga terima kasih melalui channel ini Sama-sama Terima kasih buat Abang Uyakuya Jadi Abang sudah cocok jadi Menteri Kejujuran dan motivasi Oke Telah memotivasi Korban Tindak pidana pemerkosan Dua tahun dia berjuang Sampai seperti Luar biasa Stresnya dia Disini juga diwawancara Tetapi pas Kak Abang mewawancara Hasilnya luar biasa Langsung mendapat perhatian Dari kabar reskrim Karena videonya itu Saya kirim ke Kapolri Saya kirim ke Kewa Kapolri Saya kirim ke kabar reskrim Dan Jendral-jendral lain Kombes-kombes lagi Semua saya kirimi Baik darat, laut, dan udara Semua saya kirim Sampai ke Manapun yang ada linknya Sama saya kirim Dan hasilnya langsung nyata Positif Jadi artinya Channel Uyakuya ini Sudah positif Amin Berguna Insya Allah Pak Gitu lah kira-kira Siap Mantap Siap Oke Dan mudah-mudahan semua Apa yang kita obrolin disini Berguna Pak Berguna iya Padahal Si wanita itu Dia disilik oleh wanita Yang menangani putri Si putri Si putri Diperiksa mereka Tanpa bukti Langsung SPDP Langsung Ditegakkan dia Sebagai korban Pelecehan Dan korban Pemerkosaan Atau korban Ancaman pembunuhan Tanpa bukti Sedangkan si wanita itu Dua tahun dia berjuang Dengan bukti Dengan alat kelamin yang Ada penjahitnya Ada dokternya Ada pisunya Ada Psikolognya Malah diuangkan oleh Polisi Dari polisi Yang sama Oleh penjidik yang sama Dari Polda Metro Dan wanita lagi Wanita pula Pangkat AKBP Nah inilah keprihatinan kita Kalau penegakan hukum kita Standar ganda Iya Oke Kalau buat istri perdisambu Misalnya Hukumnya langsung jelas Dengan bukti yang tidak jelas Tapi kepada warga negara Hukum tidak jelas Dengan bukti yang jelas Ini apa Mau sampai kapan Kita pertahankan Dimana roh Daripada revolusi mental itu Apakah cukup Di bibir saja Revolusi mental Presisi Promoter Promosi orang tertentu Misalnya gitu Mau sampai kapan Apakah cukup Dengan hanya slogan-slogan Pemanis bibir Saya tidak suka yang munafik Janganlah Jangan yang munafik Kita harus yang betul-betul Sama di pikiran Sama di hati Dan sama di ucapan Sama pula dengan tindakan Itu yang saya suka Dan yang pasti Kita tidak tersandar oleh Kepentingan-kepentingan Apa Betul Oke Nah sama ini Pak Soal tadi kan artinya Joshua di profiling Sebagai orang yang Berkeperibadian ganda Tapi menurut Pak Kamaruduin Yang berkeperibadian ganda Sebenarnya siapa ya Benar gak Saya tidak yakin Saya tidak yakin Joshua punya keperibadian ganda Setelah melihat semua keluarganya Ayah, ibunya, adiknya Termasuk semua teman-temannya Termasuk prestasi dia Maka yang berkeperibadian ganja Menurut saya adalah Perdisambo Jadi menurut Bapak? Karena Perdisambo ini Dia ini kan penegak hukum Ya Penegak hukum itu adalah pelindung pengayom dan pelayan masyarakat Undang-undang mengatakan begitu Ya Tetapi dia penegak hukum Pelindung pengayom masyarakat Tapi membinasakan anak buah Membinasakan ajudan Padahal Masyarakat jalanan saja Kalau melakukan tindakan mani hakim sendiri Itu kita proses secara hukum Bahwa tidak ada hak Bagi masyarakat jalanan Melakukan hukum rimba Tetapi dia Penegak hukum dari penegak hukum Karena dia adalah Kali propam Polisi daripada polisi Dan paling tinggi jabatannya di jalan Polisinya polisi Tetapi dia menjalankan hukum rimba Ya Yaitu membuat tanpa bukti Ya Membuat tanpa melalui prosedur Membuat tanpa ada perintah Pengadilan Ya Sedangkan pengadilan saja Kalau belum ingkrah Misalnya ada ancaman hukum mati Hukuman mati ya Tidak langsung dibuat Masyarakat diberikan kesempatan Kali-kali Putusan itu keliru Supaya sempat dilakukan Peninjauan kembali atau hercening Kan begitu Ya Lah ini orang tanpa melalui prosedur Hanya terhasut oleh kuat ma'ruf Atau ditipu oleh kuat ma'ruf dan PC Dia langsung memburu Tanpa melakukan klarifikasi Iya Tanpa melakukan proses hukum Berarti ini keperibadian ganda Penegak hukum Sengaja melanggar hukum Iya Nah Kemudian Dia menyatakan bahwa Almarhum ini Temperamental Iya Pemarah Padahal dia yang temperamental Dan pemarah Dia menjelek-jelekkan almarhum ini Suka diskiskotik Menghabiskan uang Sampai dengan Apa namanya 15 juta ya 15 juta katanya Sekaligian diskotik itu Kenaik kelap itu Loh ini general macam apa Kok membiarkan ajudannya Setiap malam keliuran Ke kelap malam Ke kelap malam Apakah di general yang baik Atau yang buruk Kok membiarkan anak buahnya Setiap malam Kenaik kelap Bersama Bersama Ajudan-ajudan apa Yang lain Lain dan bersama dengan Pembantu-pembantu rumah tangganya Atau asli rumah tangganya Ini layak general apa tidak Apa kopral Iya Karena kalau dia general benar Harusnya dia membina Bahwa itu perbuatan tidak Tidak Terpuji Itu perbuatan tercelak Harusnya dia membina Karena fungsi general itulah Membinah Bawahan Iya Dan dia harus menjadi contoh Tetapi dia mengetahui Anak-anak buahnya pergi ke Apa namanya Ke naik kelap Menghabiskan uang 15 juta Sekali minum Dan berulang Tapi dia sebagai general Tidak tahu Atau mesti gajah membiarkan Iya Maka ini keperibadian ganda Kemudian Dia Pergi dengan pria lain Bernama Daden Iya Ke rumah Jalan Bangka Dia nginap disitu Setiap hari Bersama Daden Dia ini siapa nih? Perdi Sambu Perdi Sambu Tetapi membiarkan istrinya Atau menyuguhkan istrinya Dengan pria-pria perkasa Ajudan-ajudan yang kekar Muda-muda dan perkasa Maksudnya apa ini? Apakah abang rela Atau ikhlas Memberikan istri Menkelilingi para pria-pria perkasa Sedangkan abang pergi dengan pria lain Di rumah lain Jadi si istri dengan pria-pria lain Di rumah sang guling Dia pergi ke rumah Jalan Bangka Ini setiap hari berada di pesta rumah nih? Iya Udah gak satu rumah? Iya Maksudnya apa ini? Iya Maksudnya harus diuji Kepribadian apakah yang dialami oleh Perdi Sambu Iya Menkelaskan istrinya dikepung oleh Para pria-pria tanggung Dan gagah perkasa Muda-muda Iya Kuat-kuat kan begitu Apa yang ada dalam otak dia? Nah ini menurut saya Kepribadian ganda Kemudian tugas penegak hukum Adalah memberantas judi dan narkoba Iya Tetapi dia menangkapi Pemain judi yang tidak setor Dan membiarkannya setelah setor Makanya saya tunjukkan kemarin itu Bilin transaksi Melalui e-banking 100 juta Ketika ditugaskan Barada Richard Eliezer menangkap Salah satu dari antara menangkap itu Di Bandung Yaitu bos judi online yang di Daerah sana Daerah Ancol sana Ketika ditangkap Di setor 100 juta Di daerah apa puncak sana Dan berjanji akan setor K303 Dibebaskan Dan sejak saat itu setor terus Yang menggunakan Bank BCA Bank BCA Cabang KIAJ Mas Masur Tanah Bank Jakarta Pusat Saya sudah kuasa rekeningnya Saya sudah berbicara dengan Apa namanya Para cabang Bos judi online-nya Bahkan salah satu diantaranya Sudah berhasil diwawancara oleh Aiman dari Kompas TV Waktu itu dia masih Kompas TV Belum keluar dia Yang dengan cara ditutup mukanya Dibuat seperti Robotkan begitu Ini apa ini Kok penegak hukum Menangkapi pemain judi Yang dilarang undang-undang Tetapi membiarkan Apabila setor Ini kan keperibadian ganda Itu setornya kemana Ke Apa rekening-rekening penampung Yang bekerja sama-sama mereka Ada yang di Atasnya JHL Ada yang macam-macam Ada kode-kode nya Sudah saya poter Semua kode-kode Ada di handphone saya Nah Ini kan keperibadian ganda Di sisi lain penegak hukum Di sebelah kanannya Tapi tangan kirinya bermain dengan Kekotoran hukum Tangan kanan dengan tangan kiri berbeda Tangan kiri bermain kotor Tangan kanan Penegak hukum Ini kan keperibadian ganda Ganda itu artinya Lebih daripada satu peran Multiperan kan begitu ya Dicampur yang buruk dengan Yang baik kan begitu Nah Padahal gelap dengan terang Tidak mungkin bisa bersatu Benar Kartini bilang Habis gelap terbisa terang Artinya tidak bisa dibersatu Habis gelap terbisa terang Artinya Itu diambil oleh Kartini Dari Kitab Mas Muru Karena Kartini kan dulu kan sekolah Di zaman Belanda Jadi dia paham betul itu Nah Ini kok dicampur Dicampur rado Antara gelap dan terang Maka terjadi gejolak Dan efeknya korban Joshua kan begitu Nah Masih banyak lagi Peran dia yang ganda-ganda Nah Oleh karena itu Maka menurut saya Yang perlu di profiling adalah Perdisambo Ya Itulah tugas penasihat hukumnya sebetulnya Harusnya dia di profiling Kenapa dia punya perikibadian ganda Ya Apalah terbelakangnya Ya Apakah dia berasal dari keluarga yang keras Misalnya Atau ada trauma di waktu kecil Misalnya Atau misalnya dia pengguna narkoba Misalnya Atau kejuaannya misalnya terganggu Misalnya dia psikopat misalnya Itu harus diteliti Makanya saya bilang kepada hakim Dan kepada Jaksa melalui media Periksa dong Oke Tes rambutnya Tes darahnya Jangan-jangan mereka ini sekarang masih Mengalami ilusi Atau halusinasi Karena misalnya Dugan Memakai psikotropika Kan begitu Narkoba Kan begitu Kan perlu diperiksa Karena ini kan menyangkut kebenaran materi Jangan jadi Almarhumi yang di profiling Dan dibiarkan pula oleh Yaksa dan Hakim Ini tidak benar Gitu loh Tapi dan Selain tidak benar Juga tidak berguna Tidak menghilangkan 340 Tetapi kalau yang di profiling Misalnya adalah Perdisambo Dan atau putri Itu berguna untuk pembelaan Cocok Cocok Karena ini adalah latar belakangnya Gila misalnya Untuk anak-anak Atau punya keperibahan ganda Mohon lemaklah yang Majlis Hakim yang mulia Tolonglah diberi kesempatan Supaya diberobat Tidak bisa dihukum Kalau begitu Ya bisa dihukum Tapi bisa meringankan Ya Karena ini pun Latar belakang yang buruk dulu Maka dia Ketika keburukan itu Terulang kembali Dia melakukan itu Misalnya Jadi Ini baru berguna Atau karena ketika Dia melakukan itu Dalam keadaan Play atau lagi mabuk Karena pengaruh Psikotropika Itu bisa jadi Jadi ketika dia melakukan itu Dia tidak dalam keadaan Tapi dalam keadaan happy Karena pengaruh Obat-obat terlarang ini Misalnya kan gitu Itu baru berguna Ya Gila-gila begitu bang Oke siapa Nah Terakhir juga Ajudan Salah satu Ajudan Menyatakan bahwa Membuat kesaksian Bahwa di Magelang itu Tidak ada Pelecehan Betul Tapi yang ada katanya Hanya pertengkaran Betul Jadi Ini kan Salah satu hal yang menarik Begitu yakin Ya Perdesambo Istrinya dilecehkan Sehingga menyebabkan dia Membunuh Mulai daripada Duren 3 Sampai pindah ke Magelang Padahal dia penegak hukum Harusnya Kesaksian itu adalah Melihat Mendengar dan mengalami Dia sendiri di Jakarta Dia tidak mengalami Tetapi dia berdusta Mendustai Istana Negara Mendustai DPR Atau membohong Atau ngeprank Bahasa gaulnya Mendustai MPR Mendustai Apa namanya Komponnas Kompon Apa itu Komponnas Perempuan LPSK dan sebagainya Bahkan menyuap Mengirimkan dorongan-dorongan Amplop atau doa Kan gitu Tetapi dia sendiri Sebenarnya tidak melihat Nah inilah ciri-ciri Psikopat atau pengguna Narkoba misalnya Nah bahkan Ketika terjadi Pemeriksaan para ajudan Dan asli rumah tangga itu Tidak ada pertanyaan Baik dari putri Maupun dari dia Apakah kau melihat Putri Candrawati dilecehkan Apakah kau melihat Dia diancam Ditembak pakai senjata Apakah kau melihat Dia Diperkosa Misalnya Tak ada pertanyaan itu Yang menjadi pertanyaan Adalah kepada penasihat hukumnya Kenapa penasihat hukumnya Selalu mengulangi itu Sedangkan Patra Enjin Yang dulu ya Yang berputur Dia gigihnya dulu Pengacara putri ya Bertengkar mulut Melawan saya Dia begitu yakin Pemerkusan itu terjadi di Durentiga Karena dia membaca komik Atau membaca berkas Karang-karangan Paminal Yang dikopipasti oleh Penyedik Polisika Selatan Dan sampai dia menuduh saya Ahli Nujum Ahli sihir Dan sebagainya Tetapi akhirnya dia sadar Dia diprank Dia langsung mundur Dia wawancara Rosie juga mengaku Dia mengaku Ditipu atau diprank Oleh kliennya Dan sejak saat itu Dia tutup mulut Maka Walaupun Patra Enjin Begitu gilanya Melawan saya Tetapi dengan sikapnya Yang tutup mulut Sekarang ini Saya lebih angkat topi Sama dia Makanya saya katakan Saya mau ajak dia Makan siang Atau makan malam Makan digestik Pak Digestik ini Iya boleh Kemarin Dia datang ke acara Asosiasi di Sopodel Iya Kemarin itu Namarti hari Kamis Iya Dia datang Tapi karena dia melihat saya Dan Johnson Mungkin dia tidak kuat Langsung pergi Padahal sebetulnya Saya mau nyampernya dia Bahwa walaupun Dia keras melawan saya Mengatakan putri adalah Korban Pelecehan Tapi karena begitu SP3 Tidak terbukti Dia langsung tutup mulut Dan dia mundur Iya Artinya tidak muncul Muncul lagi Berbeda dengan Arman Hanis Arman Hanis juga berdebat Di awal-awal perkara dengan saya Dia begitu yakin Kliennya korban Pelecehan Dan korban Ancaman pembunuhan Di Duren 3 Dan tidak ada Ragunya dia Tapi kemudian ketika SP3 Laporannya mereka Tidak terbukti Dia pun ikut-ikutan Pindah ke Magelang Maka saya curiga Arman Hanis ini juga Harus diperiksa Oh gitu Jangan-jangan Dia ini pengaruh halusinasi juga Karena ada informasi ke saya Ini sudah berteman Dengan Perdi Sambo Sejak masa lalunya Di Semansa 1 Makassar Dan ada dari lingkungan mereka Yang menyeberang ke saya Perempuan cantik Mengbesikan sesuatu Tentang yang kita duga tadi Yang mana nih Yang perbuatan-perbuatan Yang di dua Lakukan oleh Perdi Sambo ini Karena ini Sahabat Karib lama Bahkan rumahnya pun Saya dengar informasinya mirip Sama-sama Pak Kelip juga Informasi daripada sih Intelijen saya ini Yang perempuan ini Nah Oleh karena itu Kenapa Patra M. Jen Bisa menyadari Dia diperank Kenapa Arman Hanis Tidak mundur Padahal dia sudah diperank Sudah ditipukan begitu Atau jangan-jangan Ini adalah Yang merancang juga adalah Bersama Arman Hanis Dan Perdi Sambo Bersama Staf Ahli Kapolri itu Sehingga Dia membuat beberapa plan Habis plan A Plan B Habis plan B Plan C Habis plan C Tidak habis-habis plannya Tetapi Patra M. Jen Tidak ikut Merancang plan itu Karena waktu itu Patra M. Jen Itu kan ada posisi Lagi umrah Atau naik haji Jadi dia diduga Tidak ikut serta Hanya dilibatkan saja Misalnya gitu Jadi inilah salah satu Bukti bahwa Memang Atau fakta Bahwa memang Perdi Sambo Kalau dia tidak Pengguna narkoba Setidak-tidaknya Dia piskopat Dan terakhir banget nih Pak Kalau memang Tidak ada Pelecehan Di dalam kasus Pembunuhan Joshua Dan memang Sudah ada kesaksian lagi Tadi kemarin Dari Ajudan Bahwa Yang ada hanya pertengkaran 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 Atau kuat maru Dengan Siapa namanya Si Barada Barada Kira-kira Apakah Pak Kamarudin Tahu Sebetulnya Kenapa sih Sampai Joshua Harus dibunuh Kalau kita kan Dari awal selalu bilang Ada beberapa Kemungkinan Kemungkinan Yang paling utama Waktu itu Kita bilang Bahwa Putri Candrawati Kan Tertarik Kepada Joshua Mungkin Dia sedang mengalami Pubertas yang ketiga Atau yang keempat Kita sudah nenek-nenek Tetapi mungkin Joshua hanya menganggap Dia Sebagai Orang tua Atau atasan Yang sangat dihormati Mungkin saja Putri Melakukan semua Kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Itu adalah Karena ada hati Artinya dia main hati Tetapi Joshua Misalnya menganggap Itu adalah Perbuatan baiknya Itu adalah Murni karena ketulusan Seorang pemimpin Atau sebagai ibu Kan begitu Kita kan gak tahu Maka ini kan Tempat menguji ini Kan harus di pengadilan Kita kan hanya bisa Menyodorkan Fakta-fakta Bahwa Putri ini Ada perbuatan Yang menurut saya Berlebihan Kebaikannya Kepada Joshua Maupun Kepada adik Joshua Kan begitu Berbeda Misalnya Kebaikan Daripada Perdisambo Perdisambo Justru Kebaikannya Berlebihan Kepada Daden Oke Bahkan Adik Daden Dimasukkan oleh Perdisambo Menjadi polisi Polisi wanita Polwan Yang juga tinggal Di daerah situ Oke Ini investigasi saya Loh ya Iya Mengapa Putri Candrawati Begitu baik Kepada Joshua Termasuk kepada Adiknya Di sisi lain Perdisambo Begitu baik Kepada Daden Termasuk kepada Adiknya Iya Ini kan Sama-sama Ada polisinya Daden Polisi Adiknya pun Polisi Dibikin oleh Perdisambo Tinggal juga Daerah situ Putri Candrawati Begitu baik Kepada Joshua Begitu baik Juga kepada Adik Joshua Yang juga polisi Bahkan Dijanjikan Akan dimutasi Dari Yanma Polri Ke Jambi Jambi Diberi hadiah-hadiah Dikasih uang Dan pemberian-pemberian Lain Kan begitu Ini kan Jadi Question mark Kepada kita Apakah ini Lajim Kan begitu Lalu Tadi pertanyaannya apa Tahu gak sebetulnya Kira-kira Tahu apa tidak Alasan Alasan pertama Karena ini kan semua Masih harus diuji Di pengadilan Ya karena dia Ada keinginan Atau dia ada Main hati Atau dia berahi Kepada Apa namanya Joshua Tapi Joshua Tidak Menangkapinya Karena dia hormat Maka dia pilih Pergi keluarkan Begitu Tapi bagi dia itu Merasa di Lecehkan Tapi kenapa harus dibunuh Kemungkinan kedua Ketika itu Putri Chandrawati Diduga menggunakan Obat-obat terlarang Bersama Kwak Maruk Dan melakukan Perbuatan Asusila Di lantai dua Kemudian Ketahuan oleh Joshua Maka Joshua Dikejar Menggunakan pisau Makanya ada keributan Iya Dan putri berlari Ke kamar mandi Iya Untuk segera memakai Pakaiannya misalnya Iya Mungkin saja dia terpleset Di kamar mandi itu Kita kan gak tahu Iya Yang disebut dengan Terjatuh itu Iya Makanya perintah Pertama kali kepada Apa namanya Kepada Si Asli rumah tangga Susi Susi adalah berasal dari Kwak Maruk Iya Periksa dulu ibu di atas Iya Yang menyuruh periksa ibu di atas Itu kan perintah Daripada Kwak Maruk Iya Sedangkan Kwak Maruk Sibuk mengejar Joshua Untuk dibunuh Atau mengancam dibunuh Supaya jangan naik ke atas Kan begitu Iya Ini kan juga perlu diuji Iya Apakah peristiwa ini Terjadi atau bukan Iya Alternatif ketiga Karena Joshua ini Sudah diancam Jauh sebelumnya Jauh sebelum Terjadi pembunuhan itu Sudah diancam Tanggal 19 Sudah diancam Tanggal 21 Iya Di bulan Juni Iya Atau sebelum Sebelum hari kematiannya Iya Atau mesti tidak Tidak Tiga minggulah Iya Disitu dia mengadu Kepada kekasihnya Kepada Perak Iya Sampai menangis-nangis Iya Nah maka Ada peristiwa yang sangat besar Iya Yang sedang mau ditutupi Oleh Perdisambo Iya Yang diketahui oleh Joshua Iya Dimana Joshua Diduga informan Kepada Institusi lain Atau kepada Putri Iya Sehingga bisa saja Informasi ini digunakan Putri mengancam Perdisambo Iya Akan saya buka Atau saya laporkan ke atas Iya Karena ketika mereka pun Merayakan Hari ulang tahun ke-22 itu Saya dengar juga berkelahi Iya Sehingga dia pulang Meninggalkan istrinya Dia pergi memilih daden Iya Istrinya ditinggalkan dengan pria-pria itu Iya Termasuk dengan Joshua disana Iya Jadi Kalau kemungkinan ketiga ini Yang terjadi Yang perlu diuji di pengadilan Maka ini ada relasinya Dugaan saya dengan narkotika Ubat-ubat terlarang Maupun dengan Iya Bisnis haram Yaitu jadi online Iya Yang berdasarkan informasi intelijen Diyangkut dari luar negeri Pakai pesawat resmi Pemerintahan Diturunkan di pondok cabai Jadi Dan ini juga Dikuatkan dengan temuan saya Mereka di bulan Mei Kurang lebih tanggal 1 sampai tanggal 3 Dia dipasilitasi Pakai jet pribadi Daripada orang itu ke Bali Orang itu itu siapa? Perdisambo Dan keluarganya Termasuk Anjingnya pun dibawa berlibur ke Bali Oke Menggunakan private jet Termasuk asli rumah tangganya Iya Private jet siapa itu? Bandar judi itu Oke Kemudian Ada juga Pesawat pribadi juga Dipasilitasi bandar judi juga Untuk Hendra Kurniawan Atau Brijen itu Kejambi Kejambi Iya Nah Artinya orang ini adalah Bergelimang dengan harta Yang berasal dari para mafia Iya Dengan gaji yang sangat rendah Jauh di bawah pendapatan saya Tetapi harta kekair orang ini Jauh ribuan kali lipat Melampaui saya Iya Bahkan saya sudah investigasi Mobil-mobil yang dimiliki orang ini Bakar rumah Itu dibuat atas nama-nama PT Saya sudah bertemukan PT-nya Misalnya B 95HK Itu senama PT B Sekian-sekian EP Itu senama PT PT itu sudah investigasi Alamat sudah dapat PT-nya apa tuh? Ada Di simpon sana saya setuju nanti Bergerak di bidang apa Atau PT-nya siapa? Atau Nah saya gak tahu PT siapa Tidak yang jelas Properti-properti yang dipakai mereka itu Yang harganya 5 miliar ke atas Itu atas nama-atas nama PT Iya Tetapi serinya atas nama mereka 95HK itu kan Menunjukkan Akpol tahun berapa Oke Itu mobil apa sih yang B95 itu? Ada mobil Rubicon Oke Yang mewah-mewah Iya Ada mobil Lexus Iya Dan lain-lain Itu mobil yang rata-rata Harganya miliaran Iya Memang berapa sih gaji Perbura-menengah perbura pertama Polri Sehingga mereka bisa membeli Apa namanya Harta-harta yang bernilai miliar-miliaran Bahkan puluhan miliar Iya Dan sebagainya Seperti tadi yang abang wawancara disini Ada seorang AKBP Istrinya 5 Dan rata-rata hidupnya mewah Iya Ini kan jadi pertanyaan Kenapa orang ini Hidupnya hedonis Bahkan cendung langgar undang-undang Apa sih kurikulum yang diajarkan Di PT IK sana Iya Apa di AKPOL sana Iya Ini harus kita teliti loh Oke Kenapa alumni sana begitu lulus dia Banyak yang berperilaku menyimpang Apa sih yang diajarkan di sana Ini harus kita buka loh Karena ini polisi kita bersama Iya Polisi Republik Indonesia Bukan polisinya mereka Polisi kita Iya Gitu loh Jadi harus diperiksa nih Dan sekarang ini Tidak ada lagi rasa malu di antara mereka ini Pamer atau pajang mobil kenderaan mewahnya Di Polda Gitu ya Iya Ada satu orang misalnya Dengan jabatan Kasubdit Dipajang beberapa kenderaannya Ada motor gede Yang harganya ratusan juta Tahu motor gede kan Moge Moge Ada beberapa mobilnya misalnya Setara di atas Katakanlah Atau sama dengan Land Cruiser Harga Land Cruiser itu kan Kurang lebih 2 miliar 2,3 miliar Berani seorang Kasubdit Memakai itu di Polda Metro Dan dipajang-pajang setiap hari di situ Ini kan menurut saya aneh Iya Padahal harusnya polisi itu harus Diajarkan hidup bersahasa Bersahaja Bersahaja Bahkan ada peruburan-peruburan polisi Memamerkan jam tangannya ke saya Bahasa pemberian orang-orang tertentu Ini 600 juta Ini 1,8 M katanya Loh dia gajian aja 10 tahun Tidak makan Tidak mungkin bisa beli itu Tapi kok dia bisa punya Ada apa kan begitu Gitu loh Ini yang saya maksudkan itu Mari ribut kepolisian dari tangan mafia Daripada mafia yang mesejahterakan mereka Lebih bagus kita dong Beri dia kehidupan yang minimal sederhana Minimal 30 juta sebulan Daripada kita kasih gaji UMR Tapi dia Mesejahterakan diri dari tangan mafia Yang jadi korban rakyat Ini loh Ini harus dibikin polling Oke lah Sampai kapan mereka dihidupi oleh mafia Ya Ya tergantung Atau sampai kapan kita berubah Kita yang menghidupi mereka Dari pajak kita Ya mungkin polisi Atau aparat Atau apapun Mesti gajinya ditambahin ya Ditambah dong Jangan nih sekarang-perti sekarang Biar sejahtera Apalagi di zaman Pak Jokowi Kan hampir tidak pernah mereka naik gaji Tetapi Harta Kekayaannya Berlimpah Bertambah dan berlimpah kan begitu Gitu loh Itu maksud saya Seperti tadi kan Fakta itu yang dari mana Dari Sumatera Selatan tadi ya Sumatera apa itu Pelembang ya Pelembang Seorang AKBP Istri lima Dan hidupnya bergelimpangan Harta semua Ini dari mana Berarti kan rakyat yang jadi korban Karena saya tanya Di depan abang loh Apakah mertuamu dulu Kaya raya Tidak Waktu kami menikah Dia kan mengaku istri pertama Tadi kan Saya dulu menikah umur 17 Anak saya sudah 19 Kali dia tadi kan Kami dulu cuma punya sepeda motor butut Awal menikah Tapi kalau sekarang Setelah dia AKBP Istri lima Dan hidup bergelimpangan Harta semua Nah dari mana Kan harus bisa dipertanggungjawabkan Jangan mereka itu jago Menanyakan kepada Calon tersangka korupsi misalnya Atau tersangka lain Tetapi tidak jago Menanyakan diri sendiri Ini loh yang saya maksudkan Kemunafikan itu Betul Nah kita tidak mau negara ini Keluar dengan cara-cara munafik Apalagi sekarang Terjadi multifungsi polri Mereka itu diterapkan Di semua kementerian Sebagai balas budi Presiden Karena Presiden merasa diamankan Oleh mereka ini selama ini kan Dari ancaman-ancaman Demonstrasi kan begitu Ini yang harus kita perbaiki Gitu loh Mau sampai kapan kita Itu sebabnya selalu dikatakan Libatkan angkatan darah Laut dan udara Memperbaiki negara ini Libatkan PPATK Kan begitu Atau 2024 Presiden harus militer lagi Saya rindu loh Iya Kalau saya misalnya mencalonkan diri Ada misalnya partai yang militer saya Saya mau wakil saya misalnya Prabowo Ketakala dulu militer Iya Atau sebaliknya kan begitu Supaya kita bikin lagi Indonesia menjadi negara yang disiplin Iya Saya terus terang Orang benci sama tidak Saya rindu zaman orde baru Gitu ya Saya rindu Karena saya betul-betul merasakan Saya tidak bangunafik Saya tidur di kolong jembatan Dulu saya bisa hidup aman Sampai pagi Tidak ada gangguan Nah kalau sekarang Di tempat Di rumah kita Di mobil kita pun Kita tidak aman Dek-dekan Ya udahlah Oke Bang Terima kasih banyak Obrolan kita malam hari ini Sangat luar biasa Mudah-mudahan bermanfaat Oh iya harus bermanfaat dong Dan silahkan kasih komentar Di bawah ini Dan nanti kita Insya Allah secepatnya ketemu lagi bang ya Siap Perkembangan apa-apa Kabarin saya lagi Oke Terima kasih banyak Kasih komen Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih